11 siang Selamat siang, informasi penting bersama Delia Dikutip dari CNN Indonesia, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo rencana melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI yaitu pada bulan ini namun pihak istana belum menjadwalkan waktu pelantikan tersebut Jurubicara Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini mengatakan pihaknya masih menunggu surat resmi dari DPR yang telah menyetujui Andika dilantik jadi Panglima yang menyebut Setnek belum mendapat pemberitahuan resmi setelah DPR menyetujui Andika sebagai Panglima TNI Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan pemerintah berencana menggelar vaksinasi terhadap anak usia 6 hingga 11 tahun di sekolah masing-masing nantinya pemerintah akan bekerjasama dengan sekolah-sekolah untuk menyelenggarakan penyuntikan vaksin Nadia juga mengatakan vaksinasi COVID-19 untuk anak berusia 6 sampai 11 tahun dengan Sinovac akan menggunakan sistem vaksinasi satu data Dia meminta orang tua untuk menyiapkan nomor induk kependudukan atau nick anaknya masing-masing seperti yang tertera di kartu keluarga Lionel Messi adalah pemain penting di tim manapun yang ia belah termasuk tim Nas Argentina dan Paris Saint-Germain sehingga Lapulga menjadi rebutan di kedua kubu Messi kembali absen dalam laga terakhir PSG karena masih belum fit 100% Namun pemain 34 tahun itu sudah berada di tengah squad tim Nas Argentina yang akan menjalani duel melawan Uruguay dan berhasil diajang kualifikasi Piala Dunia 2022 Saat kondisi sang pemilik 80 gol untuk La Albi Celeste itu dibayangi cedera hamstring dan lutut pelatih Lionel Scolani memiliki rencana yang cukup menghebohkan Scolani yang menghantarkan Argentina menjadi juara Copa America setelah puasa 28 tahun ini berencana memainkan Messi dalam duel melawan Uruguay yang akan berlangsung pada Jumat 12 November 2021 Dikutip dari Marca, Scolani tidak akan memainkan Messi secara penuh ketika Argentina berhadapan dengan Uruguay Messi baru ditarjetkan bermain 90 menit ketika tim Tenggo bersuap berhasil pada selasa 16 November mendatang Anda baru mendengarkan posting-post informasi penting bercahaya FMC 9.4